Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap pimpinan Pondok Pesantren atau Pondok Pesantren atau Ponpes Al Jaitun Panjiku Milang memiliki 280 lebih rekening rekening Panjiku Milang itu menggunakan nama berbeda-beda ya memang ada 256 rekening atas nama Abu Toto Panjiku Milang Abdusalam Panjiku Milang nama itu ada 6 ada Abu Toto ada Panjiku Milang ada Abu Salam pokoknya 6 kata Mahfud pada tanggal 5 Juli 2023 dan dari situ dari 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi jadi 289 tambahnya dia mengatakan ada yang mencurigakan dari transaksi rekening-rekening Panjiku Milang itu Mahfud mengatakan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK tengah menyelidiki apakah ada tindak pidana pencucian uang atau TPPU di rekening-rekening Panjiku Milang ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK apakah ada pencucian uang atau tidak secepatnya kata Mahfud kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK sekarang sedang diambil oleh PPATK agak mencurigakan lanjutnya PPATK memblokir rekening pimpinan Pompas Al Jaitun Panjiku Milang PPATK sedang menganalisis terkait pemblokiran rekening tersebut dalam rangka analisis yang sedang kami lakukan kata kepala PPATK Ivan Yustia Vandana pada Kamis 6 Juli 2023 Ivan ditanya soal apakah benar PPATK memblokir rekening Panjiku Milang namun PPATK tidak berinci berapa jumlah rekening maupun nilai yang diplokir sebelumnya Ivan mengatakan PPATK sedang mendalami transaksi dari 289 rekening terkait pimpinan Pompas Al Jaitun Panjiku Milang iya kami laksanakan kewendangan kami berdasarkan UU nomor 8 garis miring 2010 kata Ivan saat dihubungi pada Rabu 5 Juli 2023 proses sedang berjalan impuhnya terkait pimpinan Pompas Al Jaitun Panjiku Milang